Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun berada jumpa lagi bersama saya Atika di Singapura seperti biasa saya selalu share masak-masak di Singapura hari ini 12 Desember 2022 hari Senin selalunya hari Senin di Singapura pasar tutup ya teman-teman jadi saya masak apa yang ada di gokas saja ya hari ini saya masak ikan bawah kuah santan pedas seperti ini saya juga masak sayur ya sayurnya juga sisa kemarin gak habis saya masak oseng-oseng campur-campur seperti ini ya mau tahu gimana saya masak dan apa saja tahannya yuk teman-teman simak terus video saya sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe hari ini saya juga bikin bubur sum-sum seperti ini ya teman-teman yuk mulai memasak seperti ini bahan-bahannya untuk masak hari ini sudah saya siapkan disini ada ikan bawah satu ekor ya saya juga mau tumis sayur, ada sayur sawi sama jamur ya ini ada bakso sedikit, ada tahu, ada udang sedikit sama stick wrap sedikit ini bumbu-bumbunya ya teman-teman langkah pertama saya mau perap ikannya terlebih dahulu dengan garam dan kunyit ini sudah saya potong jadi empat ya kemudian saya goreng ikannya terlebih dahulu ya sebelum dimasak jangan lupa dibalik-balik ya saya goreng setengah masak seperti ini ya teman-teman nanti kalau terlalu garing nanti keras nenek saya susah ya makannya jadi saya goreng setengah masak saja ikannya sudah digoreng kemudian saya mau menumis bumbu ya ini minyak bekas ikan tadi saya kurangkan kemudian saya mau buat menumis bumbunya ini bumbunya bawang merah, bawang putih, sedikit terasi sama jeli kering kemudian saya tambahkan daun jeruk purut sama daun salam ya teman-teman tumis sampai pecah minyak seperti ini jika bumbunya sudah pecah minyak tambahkan garam secukupnya sedikit gula pasir saya tambahkan asam jawa yang saya kasih air dia agak-agak ya untuk asamnya nanti kalau banyak terlalu asam saya enggak ada tomat jadi saya kasih asam jawa kemudian saya tambahkan santan hari ini masak apa yang ada di kolkas ya kemudian saya tambahkan air ya biar tidak terlalu kental seperti ini untuk kekentalannya menurut selera saja kita aduk-aduk biar semuanya tercampur bumbu dan santan seperti ini kemudian saya masukkan ikan bawal yang sudah digoreng setengah masa tadi ya teman-teman kita masukkan kekuah santan terus saya tambahkan irisan bawang merah besar ya seperti ini biarkan mendidih dan ikannya masak masak ikan bawal kuah santan pedas untuk lauk hari ini jangan lupa dirasa kalau kurang garam bisa ditambah lagi ya teman-teman menurut saya garamnya juga sudah pas jadi enggak usah ditambah garam lagi seperti ini ya ini sudah selesai masaknya kemudian matikan apinya aw ikan bawalnya sudah siap ya teman-teman kemudian saya mau masak oseng-oseng sayurnya seperti ini sudah saya potong-potong semuanya ya sawi dan jamurnya juga sudah saya cuci bumbunya disini saya iris-iris saja seperti ini ya bawang merah, bawang putih, capi merah, capi rawit langkah pertama panaskan minyak kemudian tumis irisan bawang merah dan bawang putihnya tumis enggak usah garing-garing ya teman-teman layu-layu saja seperti ini kemudian saya masukkan tahu tahunya saya juga enggak mau goreng-garing ya nanti keras nenek saya enggak suka kalau digoreng-garing jadi biar tahunya putih seperti ini saya masukkan sekali udang biarkan udangnya masak sampai berubah warna gitu ya seperti ini kemudian saya masukkan irisan cabai merah dan cabai rawit saya masukkan sekali bakso sama stick wrap saya masukkan ini jamurnya aduk pelan-pelan ya biar tahunya tidak hancur tambahkan garam secukupnya kemudian masukkan sekali sawi biarkan masak semuanya aduknya pelan-pelan ya biar tidak hancur tahunya karena tahunya kan enggak digoreng seperti ini ya teman-teman oseng-oseng sayur campur-campurnya sudah siap seperti ini ya teman-teman menu hari ini oseng-oseng sayur campur sama lauknya ikan bawal kuah santan pedas untuk menu hari ini 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 kita habiskan barang-barang yang ada di kulkas ya biar bersih kulkasnya nasinya juga sudah masak jangan lupa masak nasi ya lauknya sudah siap tapi nasinya belum masak nanti mau makan belum ada nasi lauk nasi sudah siap kemudian saya mau bikin bubur sum-sum ya buat nenek saya buat nanti manis-manisannya gitu ya nanti saya suka ya bubur sum-sum jadi saya bikinkan saya mau rebus gulanya terlebih dahulu disini saya gunakan gula jawa rebus sampai gula jawanya cair seperti ini tunggu gulanya cair saya mau bikin adonan bubur sum-sumnya ya disini ada tepung beras sama saya kasih sampan sama garam aduk-aduk ya ini saya nggak ada takaran ya saya agak-agak saja semuanya kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur ini gulanya juga sudah cair kemudian saya mau saring ya biasanya di gula jawa itu ada hitam-hitam gitu ya jadi saya saring seperti ini jadi biaya bersih gulanya sudah siap kemudian saya masak buburnya kita tuang ke panci seperti ini gunakan api kecil ya teman-teman tambahkan daun pandan kita aduk aduk-aduk-aduk sampai masak ini buburnya sudah mulai mengental dan mulai masak ya kita aduk terus ya jangan dibiarkan nanti gosong kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman sampai meletup-letup itu tandanya sudah masak buburnya seperti ini ya buburnya susunnya sudah siap kemudian saya mau alihkan ke mangkok ya oke teman-teman sekian dulu ya video kali ini terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa wassalamualaikum bye bye